Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah ekonometrika dasar. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengistimasi parameter model regresi sederhana dan model regresi berganda dengan metode ordinary lay square atau metode OLS. Dengan menggunakan simulasi data, kemudian kita dapatkan nilai konstanta dan koefisien regresinya. Nah, lalu pada pertemuan selanjutnya, kita juga sudah belajar bagaimana menguji tingkat signifikansi atas parameter yang telah kita estimasi. Nah, pertanyaannya apakah parameter yang kita uji signifikansinya adalah merupakan parameter yang bias atau tidak bias, atau valid atau tidak valid. Nah, tentu valid tidaknya atau bias tidaknya parameter yang kita estimasi bergantung pada apakah asumsi metode ordinary lay square yang kita gunakan terpenuhi atau tidak. Nah, sehingga pada hari ini kita akan belajar menguji asumsi yang mendasari metode OLS tersebut, salah satunya adalah tingkat normalitas dari residual model regresi. Sudara, kalau kita kembali pada memulai model regresi sederhana dan model regresi berganda, kita sudah pernah memperkenalkan bahwa salah satu metode estimasi model regresi adalah metode ordinary lay square. Ini merupakan metode yang cukup lama atau cukup tua, sehingga disebut sebagai metode klasik. Metode OLS ini tentu didasari pada asumsi-asumsi. Kemarin kita sudah jelaskan ada lima asumsi yang mendasarinya. Salah satunya bahwa residual yang kita gunakan atau yang ada dalam model yang kita estimasi haruslah terdistribusi secara normal. Berarti bahwa kalau kita mau mengukur tingkat normalitas dari residual yang ada dalam model regresi, itu yang disebut dengan uji normalitas data. Atau uji normalitas ini pada dasarnya kita gunakan untuk mengukur tingkat distribusi residual model kalau dia terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Nah pertanyaannya, apa konsekuensi yang muncul kalau misalnya residualnya tidak terdistribusi normal? Kalau misalnya model regresi yang kita estimasi dengan metode OLS terdistribusi secara normal, maka uji signifikansi yang kita lakukan sebelumnya dikatakan valid atau sesuai atau bisa kita yakinkan, bisa kita terima. Berarti bahwa kalau misalnya nilai residualnya tidak terdistribusi secara normal, maka meskipun hasil uji signifikansi yang kita lakukan kita katakan adalah signifikan, tapi saya mau katakan bahwa nilai yang signifikan itu tidaklah valid atau tidak bisa diterima dan tidak bisa digunakan. Kalau misalnya residualnya tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah oleh karena itu, pada materi kuliah hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi residual sebuah model dengan menggunakan alat uji normalitas yang ada. Ada beberapa alat uji normalitas yang ada dalam ilmu statistika, yaitu bisa kita gunakan alat yang paling sederhana adalah menggunakan histogramnya. Nah histogram ini kita bangun atau kita buat sedemikian rupa dari nilai residual, lalu kita amati apakah membentuk pola tertentu atau tidak. Nah kadangkala menggunakan metode histogram ini, keputusan kita bisa saja tidak tepat. Nah oleh karena itu, kita akan coba gunakan alat uji yang lain, misalnya dengan uji jerkibera atau uji one sample kolmogoros mirnov. Pada materi kuliah kita hari ini, kita akan memperkenalkan uji jerkibera sebagai alat uji dalam pengujian normalitas residual sebuah model regresi. Nah bagaimana cara kerja uji jerkibera ini? Pertama kita harus kenal asal kata jerkibera. Jerkibera ini adalah nama alat uji yang diambil dari nama penemunya, yaitu dua orang statistikawan bernama C.M. Jerki dan A.K. Bera mereka menemukan salah satu alat ukur normalitas data pada tahun 1987 dimana pada alat uji jerkibera ini diasumsikan bahwa dari data sampel besar akan memiliki sifat yang bersifat asimtotik atau mengarah pada distribusi normal. Nah oleh karena itu, dalam alat uji statistik di siapa jerkibera ini nanti kita akan melihat pengembangan dua uji statistika yang kita kenal dalam ilmu statistika yaitu nilai squenage dan kurtosis. Squenage dan kurtosis ini adalah dua alat ukur kenormalan data yang ada dalam ilmu statistika yaitu squenage menunjukkan tingkat kemiringan sebuah kurva dan kurtosis menunjukkan tingkat keruncingan sebuah kurva. Kurva yang kita maksud adalah kurva yang kita peroleh dari distribusi sebuah data Oke, dimana kita ketahui bahwa sebuah data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai squenage adalah 0 dan kurtosisnya adalah 3. Nah jadi inilah yang menjadi alat uji jerkibera yang kita pakai untuk menguji distribusi normal sebuah residual model. Alat ujinya kita bisa perkenalkan atau dengan menggunakan rumus jerkibera JB sama dengan hasil kali antara banyak sampel bagi dengan 6 kalikan dengan penjumlahan antara squenage dipangkatkan 2 SK kuadrat tambahkan dengan selisi kuadrat antara K dengan 3 bagi dengan 4 Nah disini ada nilai squenage dan nilai kurtosis Bagaimana cara kita mengukurnya? Karena jerkibera ini kita gunakan untuk mengukur normalitas sebuah residual maka squenage dan kurtosis yang kita maksud disini adalah squenage dan kurtosis untuk residual dimana rumus untuk menghitung nilai squenage adalah se per n kalikan dengan sigma atau jumlah selisi pangkat 3 antara residual i dengan rata-rata residual kita bagi dengan standar deviasi pangkat 3 lalu kurtosisnya adalah hasil kali antara se per n dengan jumlah selisi pangkat 4 antara ei dengan rata-ratanya ei ini residual lalu dibagi dengan standar deviasi pangkat 4 nah standar deviasinya apa rumusnya? karena standar deviasi yang kita maksud disini adalah standar deviasi residual maka rumusnya adalah akar pangkat 2 dari hasil bagi antara jumlah selisi kuadrat antara residual dan residual rata-rata per n kurang 1 nah nilai statistik jerky-bera ini nanti kita asumsikan mengikuti distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar 2 jadi kita akan membandingkan nilai jerky-bera statistik dengan rumus ini lalu kita bandingkan dengan nilai table chi-square pada degree of freedom sebesar 2 nah apa hipotesis yang kita akan gunakan? hipotesis untuk menguji jerky-bera ini H0-nya adalah residual terdistribusi secara normal tentu HA-nya residual tidak terdistribusi secara normal agar lebih paham cara penggunaan uji jerky-bera ini kita gunakan atau kita ambil contoh kasus dengan data yang pernah kita gunakan sebelumnya yaitu data dengan variable terikatnya konsumsi dan variable bebasnya adalah pendapatan hasil estimasi kita sebelumnya kita peroleh bahwa nilai konstanta model regresi sederhana ini adalah 24,4545 dan koefisiennya adalah 0,591 pertanyaannya apakah residualnya terdistribusi normal? nah tentu sebelum kita bisa menjawab apakah residualnya terdistribusi normal tentu kita harus menghitung nilai residualnya terlebih dahulu nah bagaimana cara menghitung nilai residual pada uji hipotesis sebelumnya kita pernah jelaskan yang pertama kita harus rumuskan hipotesisnya dulu pertama bahwa hipotesis 0-nya adalah residual terdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya residual tidak terdistribusi normal kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya 5% apabila dalam soal tidak diketahui maka anda boleh menggunakan 5% ini kemudian uji statistiknya tentu menggunakan rumus ciri biara tadi ini formulanya lalu kita harus mencari nilai residualnya atau nilai statistiknya ini kita ukur dengan menggunakan data residual lalu bagaimana cara menghitung residual kita ketahui ini datanya tadi ya adalah nilai variable Y dan variable X lalu kita estimasi tadi dengan metode OLS kita peroleh nilai konstantannya adalah 24,4545 dan koefisien adalah 0,5091 maka residual untuk responan pertama atau untuk baris pertama adalah 70 nilai Y-nya kurangi dengan konstantannya 24,4545 kurangi dengan 0,5 koefisiennya kalikan dengan X-nya dengan cara yang sama cari untuk baris kedua baris ketiga, keempat, dan seterusnya setelah dapat nilai residualnya maka selanjutnya adalah menghitung selisih antara residual dan rata-ratanya berarti kita harus mencari rata-rata dari residual jadi rata-rata residual ini adalah min 0,015 karena kita sudah dapat nilai rata-rata residualnya atau EI bar baru kita bisa cari selisih antara EI dan EI bar kita bentuk kolom baru EI kurangi dengan E bar E bar atau rata-rata E nah, dari mana kita peroleh bilangan 4,8190 ini dari 4,8175 kurangi dengan min 0,015 demikian juga dan untuk baris kedua min 10,363 diperoleh dengan min 10,3645 kurangi dengan min 0,0015 untuk baris ketiga keempat, kelima, dan seterusnya nah, kalau kita kembali pada formula untuk mencari nilai standar deviasi kemudian nilai squeness dan nilai kurtosis untuk standar deviasi kita perlu atau kita membutuhkan kuadrat selisih antara EI dengan E bar sedangkan untuk squeness kita membutuhkan selisih pangkat 3 antara EI dengan E bar serta untuk mencari nilai kurtosis kita membutuhkan selisih pangkat 4 antara EI dengan E bar berarti kita membutuhkan 3 kolom baru lagi untuk bisa menghitung nilai squeness, kurtosis, dan standar deviasi dari residual ini oke, kita kuadratkan dulu EI kurang E bar yaitu 4,8190 kuadrat adalah 23,228 min 10,363 kuadrat adalah 107,3918 dan seterusnya jumlahnya adalah 337,2727 lalu kita bisa atau dengan menggunakan ini kita bisa menghitung nilai standar deviasi dari residual dimana rumus standar deviasi adalah yaitu akar pangkat 2 dari hasil bagi antara jumlah selisih kuadrat antara residual dan residual eh, residual rata-rata residual ya jadi selisih kuadratnya tadi ini nilainya jumlahnya adalah 337,2727 nnya adalah 10 kurangi 1 masukkan ke dalam formula dapatlah standar deviasinya 6,1216 setelah kita dapatkan standar deviasi dari residual kita perlu mencari nilai skuenes dan yang ketiga adalah kortosis untuk mencari skuenes kita perlu selisih pangkat 3 antara residual dan rata-ratanya berarti kita bentuk kolom baru lagi selisih pangkat 3 antara EI dengan E bar yaitu 4,890 pangkat 3 adalah 111,9105 kemudian min 10,3645 pangkat 3 adalah min 1112,9009 dan seterusnya ketika kita jumlahkan selisih pangkat 3 residual ini dengan rata-rata residual jumlahnya adalah min 780 dan demikian kita bisa menghitung nilai skuenesnya yaitu skuenes residual adalah seperen kalikan dengan jumlah selisih pangkat 3 antara EI dengan E bar jumlah selisih pangkat 3 EI dengan E bar ini adalah min 780 sehingga kalau ini kita ganti dapatkan min 750 80 bagi 10 adalah min 78 lalu 6,1216 standar deviasi pangkat 3 adalah 229,4077 hasilnya adalah skuenes dari residual itu min 0,3461 setelah dapat nilai skuenesnya maka kita akan mencari kurtosis dalam mencari nilai kurtosis kita membutuhkan selisih pangkat 4 antara residual dengan rata-ratanya berarti kita bentuk kolom baru lagi yaitu kolom selisih pangkat 4 antara EI dengan E bar bagaimana cara memperoleh bilangan ini dari 4,8190 pangkat 4 adalah 539,30 min 10,363 pangkat 4 adalah 100 saya ulang 11.532,99 dan seterusnya sehingga kalau saya jumlahkan jumlah dari selisih pangkat 4 antara EI dengan E bar ini adalah 21.508,09 oleh karena itu maka kita bisa mencari nilai kurtosis dari residual dengan rumus ini seper N kali jumlah selisih pangkat 4 antara residual dengan rata-rata residual ya kita bagi dengan S pangkat 4 ya jadi karena jumlahnya adalah 21.508,09 ini dia kita bagi dengan 10 berarti 21.50,81 lalu pangkat 4 dari 6,12 adalah 1404,357 hasil baginya adalah 1,5315 positif inilah nilai kurtosisnya oke dari nilai kurtosis dan squareness yang kita hitung maka kita baru bisa menghitung nilai jerky beranya statistik jerky beranya kita hitung dengan formula ini ya nnya adalah 10 SK yang tadi sudah kita peroleh squareness dan kurtosis juga demikian yaitu squareness nya adalah min 0,3401 kita kuadratkan kemudian kurtosisnya adalah 1,5315 kurangi dengan 3 baru dikuadratkan kalau kita selesaikan persamaan ini kita peroleh nilai jerky beranya adalah 1,0913 oke setelah kita dapatkan nilai statistik jerky beranya baru kita masuk pada aturan pengambilan keputusan aturannya adalah yang pertama apabila nilai jerky beranya besar dari nilai k square table pada degree of freedom sebesar 2 maka keputusannya adalah menolak menolak dan menerima H1 kemudian apabila nilai lalu apabila jerky beranya kecil dari k square dengan degree of freedom sebesar 2 keputusannya adalah menerima H0 dan menolak HA oke karena kita sudah memperoleh nilai jerky beranya yang adalah 1,0913 maka selanjutnya kita cari nilai k square table k square table kita bisa download di internet ini contoh k square table atau bisa juga kita ambil dari lampiran buku statistika atau buku ekonometrika k square table ini terdiri dari beberapa alpha jadi kalau misalnya kita pilih alphanya adalah 0,05 berarti kita arahkan pada kolom ini degree of freedom yang adalah 2 maka kalau kita hubungkan degree of freedom 2 dengan alpha 0,05 k square table ini adalah 5,9915 nah oleh karena itu maka kalau kita perbandingkan antara nilai k square hitung k square table dengan jerky beranya dimana jerky beranya tadi adalah 1,0913 dan tabel k square nya pada alpha 5% dengan degree of freedom 2 adalah 5,9915 ini menunjukkan bahwa jerky bera kecil dari k square table nah dengan demikian sesuai dengan aturan pengambilan keputusan tadi apabila jerky bera kecil dari k square table maka keputusannya adalah menerima H0 dan menolak HA pertanyaannya apa H0 nya H0 nya tadi dikatakan bahwa residual terdistribusi secara normal berarti bahwa model yang kita gunakan pada contoh kasus ini memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal selanjutnya untuk menggunakan contoh yang lain kita bisa menggunakan aplikasi seperti eviews ya maka pada contoh kasus kedua ini kita akan menggunakan aplikasi eviews untuk menghitung nilai jerky beranya pada contoh kedua ini ada dua variable bebas yaitu X1 dan X2 variable terikatnya adalah y dengan menggunakan data time series ini juga pernah kita estimasi sebelumnya nah pertanyaannya apakah model ini memiliki residual yang terdistribusi normal atau tidak mari kita uji dengan menggunakan alat uji jerky beranya berarti kita hitung nilai jerky beranya menggunakan aplikasi eviews dengan eviews kita bisa menghitungnya caranya pertama adalah estimasi modelnya terlebih dahulu dengan cara yang pernah kita gunakan sebelumnya kita buat dulu work filenya new work file kita gunakan data annual datanya tadi kita mulai dari data 2001 sampai 2016 berarti datanya kita awali dengan 2001 sampai dengan 2016 setelah itu kita klik ok kemudian kita bentuk variablenya yaitu klik object kemudian new object lalu series pertama variable y nya kemudian klik ok lalu bentuk variable x1 dengan cara yang sama x1 oke kemudian klik ok lalu bentuk lagi variable x2 klik series kemudian ini ganti untitulnya dengan x2 setelah itu klik ok nah setelah kita membentuk variablenya maka kita harus mengisi data pada masing-masing variable ini caranya adalah bisa kita isi satu-satu atau bisa juga kita isi secara sekaligus yaitu blok datanya berurut sesuai dengan urutan yang ada pada kolom excel misalnya y dulu baru x1 baru x2 setelah itu klik kanan kemudian arahkan ke open lalu open escrow jadi ini kebetulan datanya tadi sudah saya masukkan kalau misalnya belum klik edit kemudian ambil datanya dari excel misalnya kopikan ini dari excel lalu pastikan disini setelah itu baru klik like edit lalu close apabila muncul menu ini klik yes saja artinya mendelete dari group ini dan otomatis datanya langsung masuk ke masing-masing variable oke setelah kita mengisi datanya untuk setiap variable yang tg x1 lalu untuk x2 selanjutnya kita estimasi kita estimasi modelnya boleh juga dengan cara ini yang cepat lalu klik kanan kemudian equation lalu klik yes baru kemudian bentuk persamaannya mulai dulu dari variable terikat spasi konstantannya c spasi variable x1 spasi variable x2 oke setelah itu pastikan metode estimasinya lay square lalu klik ok nah inilah hasil estimasi model kita dengan adius pertanyaannya adalah apakah model ini memiliki residual yang terdistribusi normal atau tidak nah caranya adalah kita klik view kemudian kita arahkan pada menu residual diagnostic lalu kita arahkan ke kanan untuk memilih alat uji yang kita inginkan misalnya kita mau melihat histogram dari normality testnya seperti klik ini kalau kita mau menguji normalitasnya klik normality test maka akan kelihatan bentuk histogram nya nah seperti yang saya katakan tadi tentu dengan menggunakan ini akan membuat kita salah mengambil keputusan kalau kita hanya mengandalkan bentuk kurva ini atau grafik atau histogram nya akan lebih tepat kita menggunakan data-data statistik yang diperoleh di sebelahnya yaitu kebetulan diketahui disini nilai kortosis nya square nesnya standard deviasi minimum maximum median min lalu jergi biranya sudah dihitung nilainya adalah 1,119555 kalau kita bandingkan dengan case square table tadi 5,1 maka sebenarnya nilai dari atau nilai residual yang ada dalam model yang kita estimasi ini memiliki nilai atau distribusi yang normal atau dengan cara yang lain juga kita bisa memperhatikan nilai probability dari jergi biranya apabila kecil dari 0,05 0,05 atau kecil dari 5% maka keputusan adalah tolak H0 tetapi kita perhatikan probability dari jergi biranya adalah besar dari 0,05 atau besar dari 5% ini 57% sekian berarti keputusannya adalah menerima H0 H0 adalah bahwa residual terdistribusi secara normal berarti model yang kita estimasi ini dan metode OLS adalah model yang memiliki residual yang terdistribusi secara normal dengan demikian maka materi perkulian kita pada hari ini dengan topik uji normalitas data atau uji normalitas distribusi residual model kita cukupkan sampai disini semoga bermanfaat atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih